Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan perkuliahan kita, Fisiologi Hewan, untuk studi pendidikan biologi FKIP Universitas Nambung Mangkurat, Banjarmasin. Kali ini presentasi adalah kelompok 6 dengan materi atau pokok bahasannya kelompok 6. Sirkulasi darah dan sirkulasi limpa, Pak. Jadi pokok bahasannya atau materi perkuliahan kita untuk kelompok 6 adalah sistem sirkulasi yang menyangkut sirkulasi darah dan sirkulasi limpa. Pada kesempatan ini dipersilahkan kelompok 6 mengatur diri siapa yang presentasi, siapa yang jadi MC atau moderator. Kemudian setelah selesai presentasi, seperti biasa kita diskusi, ada yang bertanya silakan, sesuai dengan ketersediaan waktu kita nanti. Apabila ada peserta atau mahasiswa yang bisa menjawab pertanyaan temannya, dipersilahkan menjawab, tidak harus menunggu jawaban dari tim yang presentasi. Nanti saya juga kalau jawabannya sudah lengkap, saya akan garis bawahi juga atau saya akan tambahkan kalau ada jawaban yang kurang atau mungkin jawabannya belum terjawab. Kemudian pada kesempatan ini dipersilahkan kelompok 6 sistem sirkulasi, sirkulasi darah dan sirkulasi limpa untuk mempresentasikan makalahnya. Silakan. Terima kasih Pak. Ijin saya screen dulu. Ya, silakan. Baik, terima kasih saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Puji sukar kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena berkat dan rahmatnya jualan kita dapat berkumpul kembali di mata kuliah fisiologi hewan. Yang terhormat Bapak Kaskul dan Bapak Arsyad selaku dosen pengampu mata kuliah fisiologi hewan dan teman-teman sekalian yang bertemu hadiah. Di sini kami akan membahas tentang sirkulasi darah dan sirkulasi limpa. Dari kelompok enam di saya sendiri Diyo Najeh selaku moderator kemudian ada tim pembahas dan penyaji ada Anita Handayani Indunur Sabitri Joharati Lailina Jemah Nur Amalia Nur Hasanah Rahma Fitriani dan Siti Askiya Rahma. Nah, sebelum kita mulai presentasinya lebih baik kita mulai dengan berdoa dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Next, operator. Operator. Jadi di sini kita ada beberapa pokok bahasan yaitu yang pertama sistem sirkulasi pada hewan yang kedua sirkulasi pada invertebrata sirkulasi pada vertebrata sistem sirkulasi limpatik pada hewan dan perbedaan sistem sirkulasi dan limpatik. Next, operator. Materi yang pertama tentang tentang sistem sirkulasi eh, maaf. Sistem tadi, maaf, tadi tersebut. Sistem sirkulasi pada hewan akan dijelaskan oleh Amel. Kepada Amel, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan membahas mengenai sistem sirkulasi pada hewan. Yang pertama yaitu definisi sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke sel dan dari sel. Nah, sistem ini juga menolong stabilisasi suhu dan pH tubuh bagian dari homeostatis. Nah, sistem sirkulasi ini dibagi dalam dua bagian besar yaitu sistem kardiopaskular, peredaran darah, dan sistem limfatik. Nah, sistem sirkulasi ini dikenal pula dengan istilah sistem paskular yang memiliki beberapa fungsi diantaranya transportasi nutrisi, transportasi limbah dan hasil metabolisme, transportasi O2 dan CO2, transportasi hormon, homeostatis, osmoreguler, dan termoregulator, serta sistem perlindungan. Ada pun tipe sistem sirkulasi, yaitu sistem sirkulasi ini pada hewan merupakan suatu sistem organ yang memiliki fungsi untuk memindahkan zat dari sel dan ke sel. Sistem ini berfungsi untuk mempertahankan kestabilan suhu, pH, cairan, dan homeostatis. Ada tiga macam sistem peredaran darah, yaitu yang pertama, sistem dipusi. Nah, sistem dipusi ini terjadi pada invertebrata rendah seperti paremisium, amubah, maupun hidra yang belum mempunyai sistem sirkulasi berupa jantung. Sistem dipusi ini berlangsung pada saluran yang merupakan jalan untuk peredaran makanan. Makanan umumnya beradar ke seluruh tubuh karena adanya aliran protoplasma. Yang kedua, yaitu sistem peredaran darah terbuka. Nah, sistem peredaran darah terbuka ini, peredaran darahnya tidak selalu berada di dalam pembuluh. Namun, pada saat tertentu, darah dapat meninggalkan pembuluh darah dan langsung beredar ke dalam rongga-rongga tubuh dan akhirnya kembali lagi ke dalam pembuluh. Sistem sirkulasi darah terbuka terdiri dari jantung, sejumlah sinus atau rongga, dan sejumlah arteri. Jantungnya berotot tebal, berbuntuk sadel atau tabung yang terbungkus oleh perikardium. Contohnya, seperti antropoda dan molusca. Yang ketiga, yaitu sistem peredaran darah tertutup. Nah, jika dalam peredaran darahnya, sistem peredaran darah tertutup ini selalu berada di dalam pembuluh. Jantung memompat darah ke seluruh jaringan tubuh melalui pembuluh dan kembali lagi ke jantung. Juga melalui pembuluh. Nah, alat-alat yang menyusun sistem sirkulasi darah tertutup ini sudah lengkap, yaitu terdiri dari jantung sebagai alat pemompat darah, yang kedua yaitu pembuluh aorta, pembuluh arteri, pembuluh pena, pembuluh kapiler, plasma, dan sel darah, serta jaringan tubuh yang dialirinya. Contohnya, pada analida, molusca, dan vertebrata. Sekian penjelasan dari saya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih, Amel, atas menjelasannya. Selanjutnya, sirkulasi pada hewan invertebrata, ada protozoa, dan varipera, akan dijelaskan oleh Layli. Kepada Layli, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sirkulasi pada hewan invertebrata, yang pertama, yaitu protozoa. Protozoa tidak mempunyai sistem peredaran darah khusus. Mereka menyerap oksigen dan air melalui seluruh permukaan tubuhnya. Nah, pada sistem peredaran darah protozoa, dilakukan secara dipusi, yaitu masuknya oksigen dan keluarnya karbon deoksida terjadi secara dipusi melalui membran plasma. Nah, zat yang masuk ke dalam membran plasma itu selanjutnya diadarkan di dalam sitoplasma. Kemudian, yang kedua, ada pori pera. Organisme ini belum memiliki sistem peredaran darah khusus. Dengan kata lain, sistem sirkulasinya tergabung dengan sistem pencernaan. Pada pori pera, terdiri atas dua lapisan sel, yaitu sel amobosid dan sel koanocid. Nah, sel amobosid ini fungsinya untuk mengedarkan makanan. Makanan ditangkap dan dikirna oleh sel koanocid. Kemudian, diberikan sel-sel amobosid dan sel-sel amobosid tersebut mengembara ke sel-sel lain untuk mengedarkan makanan. Mereka mendapatkan makanan melalui aliran air yang melintasi ostia. Ostia itu yang pori-pori yang kecil dan keluar melalui oskulum. Oskulum itu yang pori-porinya yang besar yang ada di ujung. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih, Lailia, atas penjelasannya. Materi selanjutnya tentang kolen serata dan pelatih hal nintas menjelaskan oleh Anita Handayani. Kepada Anita, diperkelahkan. Dengarannya suaranya. Dengarannya. Langsung saja. Pada suai lente rata juga di sini dia belum memiliki sistem peredaran khusus. Misalnya hidra transportasinya dilakukan oleh sistem gastropaskuler yakni saluran pencernaan yang berfungsi sekaligus sebagai alat peredaran. Saluran pencernaan pada hidra bercabang-cabang. Nah, percabangannya ini menyebabkan permukaan dalam saluran pencernaan semakin luas sehingga saluran ini akan lebih efisien dalam melakukan penyerapan zat sekaligus mengantarkan zat yang diserapnya ke seluruh tubuh. Dengan demikian, walaupun pada hewan ini tidak terdapat sistem peredaran khusus, zat yang diserap oleh saluran pencernaan akan dapat mencapai seluruh jaringan tubuh misalnya hidra. Makanan yang telah dicerna di dalam rongga gastropaskuler langsung diserap oleh sel-sel endoderma penyusun dinding rongga gastropaskuler. Selanjutnya, sel-sel endoderma memberikan makanan ke sel-sel ektoderma secara dipusi dan osmosi. Sisi makanan tersebut dikeluarkan melalui mulutnya. selanjutnya itu ada pelatih helmin test. Pada pelatih helmin test ini sama, belum mempunyai sistem peredaran darah yang khusus, namun menggunakan sistem gastropaskuler. Awal mulanya makanan masuk ke dalam usus, selanjutnya dari usus bercabang-cabang ke seluruh tubuh untuk mengedarkan makanan. Percabangan tersebut menyebabkan usus lebih besar sehingga lebih efisien dalam menyerap makanan. Usus tersebut disebut juga gastropaskuler, yang berfungsi sebagai pencernaan makanan dan mengedarkan ke seluruh tubuh. Sekian dari saya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Anita Handayani dalam pendelasannya. Kemudian Anelida dan Maluska akan dijelaskan kepada Indon. Pada Indon, dipersilakan. di sini ada sistem sirkulasi pada cacing tanah merupakan peredaran darah tertutup. Selama dalam peredarannya darah tetap berdiri dalam pembuluh. Jadi, tubuh cacing bersegmen-segmen dan memiliki struktur organ sederhana di mana dari masuknya oksigen ke dalam pembuluh darah dorsal atau punggung kemudian darah mengalir ke pembuluh darah vental atau perut. lalu ke jantung untuk dibobah ke seluruh tubuh lagi di mana pembuluh darah perut ini terdiri dan lima pasang lengkung aorta yang berfungsi sebagai jantung. Karena itu jantung cacing sering disebut dengan jantung aorta. Darah dalam cacing beredar di dalam pembuluh sehingga termasuk peredaran darah tertutup darah yang terdapat pada pembuluh kapilar akan meningkat oksigen. Yang kedua ada molusca di mana molusca memiliki peredaran darah terbuka jantung diri atas ventricle dan atrium aorta interior dan aorta posterior. Molusca ini tidak memiliki arteri dan vena sehingga ventricle mempunyai darah ke dalam aorta anterior kemudian darah dialirkan tanpa pembuluh ke bagian kaki serta alat-alat tubuh lainnya kecuali punggung. Nah ke bagian abdomen ini darah dialirkan melalui rektum dan mantel atau kulit luar. Darah yang mengandung oksigen di dalam mantel akan dialirkan ke atrium sehingga darah yang mengandung karbon dioksida dikumpulkan dalam pembuluh kemudian masuk ke dalam ginjal dan insan untuk meningkatkan oksigen dan kembali lagi ke jantung. Setelah selanjutnya. Nah sirkulasi pada hewan otopoda akan dilanjutkan kepada Anita. Selanjutnya itu ada artopoda. Nah sistem sirkulasi artopoda meliputi jantung dan arteri sedangkan venanya tidak ada. contohnya pada belalang mempunyai sistem peredaran terbuka karena darah tidak selalu berada dalam pembuluh darah. Darah kembali ke jantung melalui rongga-rongga tubuh. Alat transportasinya merupa pembuluh yang dapat berdenyut sehingga menyerupai jantung. Oleh karena itu pembuluh disebut jantung pembuluh. Pada saat jantung pembuluh ini berdenyut darah keluar dari jantung pembuluh ke peredaran darah pada belalang ini berawal dari darah dipompa oleh jantung pembuluh ke bagian depan tubuh melalui aorta dorsal. Selanjutnya darah beredar ke seluruh tubuh ke ruang antar organ tanpa melalui pembuluh darah. Kemudian darah kembali ke jantung pembuluh melalui ostium. Darah serangga tidak mengandung hemoglobin sehingga hemoglobin sehingga tidak berwarna merah darah serangga disebut hemolimpa darah ini mengandung sel darah yang tidak berwarna yang berfungsi untuk melenyapkan organisme asing karena tidak mengandung HB darah serangga berfungsi untuk mengangkut zat makanan tidak untuk mengangkut oksigen ataupun gas CO2 gas-gas tersebut disalurkan melalui sistem trachea sekian dari saya saya kembalikan ke moderator baik terima kasih Anita dan Indun kemudian saya selanjutnya tentang sistem sirkulasi pada hewan vertebrata akan dijelaskan oleh Nurul kepada Nurul dipersilahkan baiklah moderator apakah suara saya terdengar terdengar baiklah disini saya akan melanjutkan materi tentang sistem sirkulasi pada hewan vertebrata yaitu yang pertama ada pada pisces atau ikan ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup yaitu perjalanan di tubuh melalui jaringan pembunuh darah tidak seperti manusia ikan menunjukkan sirkulasi siklus tunggal dimana sirkulasi darah ikan ini berawal dari jantung ke insang lalu ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung sistem peredaran darah pada ikan ini cukup sederhana yaitu yang terdiri dari pembuluh jantung darah dan juga pembuluh darah yang pertama itu ada jantung jantung ikan adalah struktur otot sederhana yang terletak di belakang dan di bawah insang jantung ikan tertutup oleh membran perikardial atau perikardium dimana jantung pada ikan ini terdiri dari atrium pet struktur berbinding tipis yang disebut dengan sinus penosus dan juga tabung yang disebut dengan bulbus arteriosus yang kedua itu ada pembuluh darah nah pembuluh darah pada ikan ini terdiri dari arteri pena dan juga kapiler yaitu yang pertama itu ada dari pembuluh darah arteri pembuluh darah arteri ialah pembuluh darah yang aliran darahnya menjauhi jantung atau saluran yang dilalui yang keluar dari insang dan menuju ke bagian bagian tubuh biasanya pada arteri ini membawa darah kayak oksigen ke seluruh tubuh terus yang kedua itu ada pembuluh pena dimana pembuluh pena ini adalah pembuluh darah balik yang aliran darahnya menuju ke jantung terus yang ketiga itu ada pembuluh kapiler yaitu bagian percabangan saluran darah yang merupakan tempat terjadinya pertukaran jat antara darah dengan jaringan ataupun dengan sel dimana proses sirkulasi darah ini bermula dari darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh kembali ke jantung melalui pena dan berkumpul di sinus penosus kemudian masuk ke atrium dilanjutkan ke pentrikel dan dipompa menuju insang melewati konus arteriosus dimana di sini insang akan diikat dan karbon dioksida akan dilepaskan kemudian akan masuk ke aorta dorsalis dan diedarkan ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung melalui pena oke slide selanjutnya nah selanjutnya itu pada sistem sistem sirkulasi ampibi sistem sirkulasi pada ampibi ini menunjukkan adaptasi yang luar biasa untuk kehidupannya yang terbagi antara habitat akuatik dan teresterial hewan ampibi itu misalnya katak dimana pada katak ini memiliki sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi darah tertutup dan ganda sistem sirkulasi darah tertutup adalah peredaran darah itu keseluruh tubuh melalui pembuluh darah sedangkan sistem peredaran darah ganda adalah sistem peredaran darah yang melewati jantung sebanyak dua kali dalam sekali putarannya nah dimana darah yang rendah oksigen itu dari berbagai jaringan serta organ-organ tubuh akan dialirkan ke sinus venosus menuju atrium kanan selanjutnya darah dari atrium kanan akan mengalir ke ventricle kemudian akan menuju ke arteri pulmonalis serta masuk ke paru-paru di paru-paru gas karbon dioksida akan dilepaskan dan gas oksigen akan diikat dari paru-paru ini juga aliran darah akan mengalir menuju ke pena pulmonalis kemudian menuju ke atrium kiri tahap selanjutnya yakni aliran darah dari atrium kiri akan mengalir ke ventricle dimana di ruangan ventricle inilah terjadi pencampuran darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida dalam jumlah yang sedikit aliran darah dari ventricle akan keluar melalui traktus arteriosus atau batang nadi menuju ke aurka yang bercabang antara kiri dan juga kanan dimana tiap aurta ini terbagi menjadi tiga arteri pokok yaitu arteri anterior atau karotis yang berfungsi mengalirkan darah ke kepala dan juga otak yang kedua itu lengkung aurta yang mengalirkan darah ke seluruh jaringan internal dan organ di dalam tubuh dan yang ketiga itu arteri posterior yang berfungsi untuk mengalirkan darah menuju kulit dan paru-paru mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan saya kembalikan kepada moderator baik terima kasih Nurul materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Joharati kepada Joharati dipercilahkan baiklah disini saya akan menjelaskan sistem sirkulasi pada hewan reptil reptil dikenal memiliki peredaran darah yang tertutup peredaran darah reptil secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu ada peredaran darah kecil atau pendek dan peredaran darah besar atau panjang sistem peredaran darah pada hewan reptil terbagi menjadi pembuluh nadi paru-paru dan serambi atau aorta sistem peredaran darah pada jenis hewan melata atau reptil ini masih lebih baik daripada sistem peredaran darah pada hewan amphibie reptil lebih baik daripada amphibie disebabkan oleh ada sekat atau terpisahnya antara darah yang tidak memiliki oksigen dengan darah yang mengandung oksigen pada jantung letak jantung reptil dapat ditemukan pada rongga dada atau di depan pentral pada hewan berjenis reptil ini memiliki jantung yang terbagi menjadi empat ruang yakni dua bilik atau dua pentricle dan dua serambi atau dua atrium bilik kiri dan bilik kanan terdapat sekat yang tidak sempurna akibat sekat yang tidak sempurna ini maka darah yang ada di bilik kiri dan di bilik kanan dapat bercampur satu sama lain mungkin kondisi ini yang menyebabkan hewan reptil disebut hewan yang berdarah dingin darah yang telah menyebar ke seluruh tubuh jenis reptil ini akan masuk kembali ke serambi kanan sebelum masuk ke jantung kembali pembuluh nadi yang ada di paru-paru dimana sebelumnya membawa darah dari bilik kanan yang membawa CO2 atau karbon dioksida dari seluruh tubuh pada saat masuk ke paru-paru darah yang mengandung kadar CO2 itu akan dibuang dan seketika juga CO2 akan berhenti dan O2 yang berguna bagi tubuh reptil lalu darah yang mengandung oksigen tersebut akan masuk ke jatung menuju serambi kiri sistem peredaran darah inilah yang menyebabkan sistem peredaran darah reptil dijuluki sebagai selanjutnya selanjutnya itu ada sistem cirkulasi pada hewan vertebrata yaitu apes sistem peredaran darah pada kelompok apes merupakan sistem peredaran darah yang tertutup alat-alat yang menyusun sistem cirkulasi darah tertutup sendiri yaitu terdiri atas jantung sebagai pemompa darah pembulu aorta pembulu arteri pembulu pena pembulu kepiler plasma sel darah serta jaringan tubuh yang dialirinya pada sistem sirkulasi darah tertutup darah mengalir ke seluruh jaringan tubuh melalui pembulu yang ada jantung memempa darah ke seluruh jaringan tubuh melalui pembulu kemudian kembali lagi ke jantung melalui pembulu salah satu pembulu yang paling penting dalam peredaran darah darah apes ini yaitu pembulu arteri pembulu arteri pada apes berguna untuk mengaliri darah ke seluruh tubuh nah darah tadi kan kaya akan karbon dioksida yang berasal dari seluruh tubuh mengaliri ke jantung pada atrium kanan lalu ke pentrikal kanan dari pentrikal kanan tadi darah dipompa melalui paru-paru melalui arteri pulmonalis dari paru-paru darah yang kaya oksigen tadi mengalir menuju atrium kiri melalui pentrium kiri untuk dipompa melalui aorta dari aorta itu lagi darah kaya oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh jadi darah mengandung karbon dioksida dari kepiler jaringan tubuh akan dialirkan kembali ke atrium kanan jantung ini itu saja yang dapat saya kembalikan yang saya sampaikan saya kembalikan ke moderator baik terima kasih jauh harati materi selanjutnya tentang mamalia akan dijelaskan oleh rahma kitrihani kepada rahma di persilakan baik terima kasih kepada moderator apakah suara saya terdengar jelas baik terima kasih terima kasih kepada moderator disini saya akan menjelaskan sistem sirkulasi pada kelas mamalia sistem peredaran pada kelas mamalia terbagi menjadi dua yaitu sistem peredaran darah tertutup dan ganda sistem peredaran darah tertutup yaitu apabila darah yang keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung dan peredaran darah ganda adalah yaitu apabila darah tubuh mengaliri tubuh dengan melewati jantung sebanyak dua kali nah sistem darah pada mamalia terdiri dari jantung pembuluh darah dan darah pembuluh darah arteri terbagi menjadi tiga yaitu arteri vena dan kapiler semua bagian ini memainkan peran masing-masing dalam fungsi normal dari peredaran darah atau sistem kardiopaskular dapat dilihat pada gambar di samping itu merupakan alur dari sistem peredaran darah pada mamalia yaitu yang pertama darah dari ventricle kanan yang kaya akan karbon dioksida dipompa keluar menuju paru-paru melalui pembuluh darah arteri pulmonalis di dalam paru-paru ini darah akan menerima oksigen dari proses dipusi menjadi darah yang kaya akan oksigen kemudian darah akan masuk ke jantung tepatnya di atrium kiri nah dari atrium kiri nanti darah yang kaya oksigen tadi dipompa lagi ke ventricle kiri dan selanjutnya darah akan dipompa ke seluruh tubuh melalui katup aorta lalu kemudian darah akan dipompa ke jantung ke tubuh bagian atas dan bagian bawah melalui pembuluh darah arteri setelah memelalui pembuluh darah arteri kemudian darah akan melewati pembuluh darah kapiler nah di pembuluh darah kapiler ini akan terjadi perpindahan kembali dari oksigen dan karbon dioksida yang selanjutnya akan menghasilkan darah yang kaya akan karbon dioksida yang disalurkan melalui venula ke vena dan kembali lagi ke jantung melalui pembuluh vena superior dan vena kava inferior mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan saya kembalikan ke moderator baik terima kasih Rama Fitriani materi selanjutnya tentang sistem sirkulasi limfatik akan dijelaskan oleh askia kepada askia dipersilahkan baik terima kasih kepada moderator nah disini saya akan menjelaskan sistem limfatik sistem limfatik adalah jaringan pembuluh seperti sistem kardiovaskular tetapi tidak dipompa oleh jantung dan hanya terdiri dari jenis pembuluh dengan katup dan kelenjer di tempat-tempat tertentu seperti ketiak timus limpa dan leher cairan yang beredar ini disebut getah bening yang sebenarnya berasal dari plasma darah yang dipaksa keluar dari pembuluh darah nah limfo ini terakumulasi dalam ruang interstitial sebagai cairan interstitial yang diedarkan oleh kontraksi otot yang berdekatan dengan kelenjar nah seluruh ini membawa cairan ke seluruh tubuh untuk mengalirkan getah bening kembali ke sistem peredaran darah next nah sistem pembuluh limfatik ini berada paralel terhadap pembuluh vena pada sistem sirkulasi vertebrata berfungsi untuk mengeringkan kelebihan cairan ekstra sel yang membasahi sel-sel tubuh dan menempatkan bagian penting dari sistem imun nah pembuluh limfatik ini juga ada padi dinding usus halus yang berfungsi untuk menyerap lemak dari sari makanan nah cairan jaringan memasuki sistem limfatik melalui pore halus dinding tipis berujung pada pembuluh limfatik hal ini seperti terjadi pada pembuluh darah beberapa protein yang merembes dari plasma darah memasuki jaringan akan masuk ke pembuluh limfatik pembuluh ini akan bergabung menjadi pembuluh yang lebih besar dan pembuluh limfatik terbesar dan cairan yang disebut limfa mengalir dari jaringan melalui pembuluh limfatik melalui jantung nah pada mamalia otot tumbuh menekan dinding pembuluh limfatik memaras cairan limfa sedangkan katuk seperti vena akan mencegah aliran balik nah pembuluh limfatik yang besar memiliki otot polos sepanjang dindingnya yang berkontraksi seperti gelombang dan menggerakkan larutan limfa ke seluruh tubuh terima kasih saya kembalikan ke moderator baik terima kasih asli atas penjelasannya disini ada perbedaan sistem sirkulasi dan sistem limfatik yang akan saya jelaskan sendiri perbedaan sistem sirkulasi dan sistem limfatik perbedaan utama antara sistem peredaran darah dan sistem limfatik adalah bahwa sistem peredaran darah adalah sistem organ yang terdiri dari jaringan organ dan pembuluh yang bertanggung jawab atas aliran darah nutrisi hormon oksigen dan gas lainnya dari sel sementara limfatik adalah salah satu dari dua bagian dari sistem peredaran darah sistem peredaran darah melakukan seluruh aktivitas transportasi tubuh sedangkan sistem limfatik adalah bagian penting dari sistem peredaran darah kenapa dikatakan sistem limfatik adalah bagian penting dari peredaran darah karena sistem limfatik pada dasarnya adalah bagian dari sistem peredaran darah oleh karena itu sistem limfatik dan sistem peredaran darah berbagai fungsi membawa cairan dan bahan terlarut dari salah satu yang lain yaitu sistem kardiofaskular bersama dengan sistem limpatik membuat seluruh sistem peredaran darah tubuh sistem kardiofaskular mengangkut darah melalui pembuluh darah arteri dan kapiler, sedangkan sistem limpatik mengangkut melalui pembuluh limpatik. Sekian mungkin presentasi dari kami Pak, mungkin ada yang pian tambahkan atau kami langsung ke diskusi langsung aja diskusi untuk sesi diskusi kami buka tiga pertanyaan untuk sesi pertama kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan sebutkan nama dan nim dan pertanyaan silakan ya sementara diskusi silakan yang belum ketik presensi ketik hadir silakan untuk tiga pertanyaan teman-teman moderator izin bertanya ya silakan nama saya pitriani nim 18 10 11 91 200 22 yang ingin saya tanyakan itu pada penjelasan sistem sirkulasi darah pada pisces tadi nah apakah ada perbedaan sistem sirkulasi peredaran darah pada ikan di laut sama ikan di sungai mungkin itu saja terima kasih baik terima kasih pitriani atas pertanyaannya kemudian kepada dua pertanyaan lagi silakan teman-teman yang lain moderator izin bertanya silakan nama dulu ya nama nim nama saya jahit aja ropi nim 18 10 11 9 21 0021 kan tadi sudah disebutkan sistem peredaran darah apes atau burung adalah sistem peredaran darah tertutup pertanyaannya apakah sama sistem limpatiknya pada burung yang dapat terbang dengan burung pingwin baik terima kasih banyak pertanyaannya jahit mungkin kepada teman-teman yang lain mungkin masih ada nih satu pertanyaan lagi silakan 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 teman-teman masih ada satu pertanyaan lagi kita sambil dijawab boleh sambil dijawab Pak Pak kami ada video boleh diputar video video karisahin lah karena di youtube di sensornya thank you dijawab aja kami kami sambil dijawab video videonya bikinan sendiri kah sumber sumber youtube jokong Pak oh iya di anunya nanti di hak cipta ya dijawab aja silahkan pertanyaan ketiga sebelum dijawab sebelum dijawab saya meluruskan sedikit pertanyaan jahit pertanyaan jahit adalah apakah sistem limpatik sistem limpatik atau sistem peredaran jahit sistem sirkulasi darah jahit jahit mana jahit atau anggap dua-duanya lah apakah sistem peredaran ya jahit maksudnya sistem peredaran darah atau sistem limpatik atau dua-duanya satu aja satu aja Pak limpatiknya aja Pak jadi pertanyaan jahit apakah sistem limpatik pada burung yang terbang sama dengan pinguin ya saya ingin luruskan dulu bahwa mungkin maksud jahit adalah burung yang tidak terbang ya rati tei burung kan ada dua ya ada karina tei burung terbang karena memiliki karina ya lunas tulang dada dan ada burung karina tei karina tei tadi memiliki lunas tulang dada atau burung terbang dan ada burung rati tei rati tei burung tidak memiliki tulang lunas tulang dada ya sehingga mereka masuk dalam golongan rati tei atau burung tidak terbang mungkin maksud jahit adalah apakah sama sistem limpatik burung terbang dengan burung yang tidak terbang mungkin itu maksud jahit karena kalau pingwin termasuk karina tei jahit kalau pingwin dia masuk burung terbang dia masuk karina tei tapi terbangnya dalam air jadi berenangnya pingwin dalam air itu adalah sebenarnya gerakan terbang jadi yang termasuk rati tei atau burung tidak terbang seperti burung unta burung unta kemudian burung rea ya nah ya gitu maksudnya jahit jadi maksudnya burung terbang dan burung yang tidak terbang silakan kalau ada yang jawab baik dari kelompok penyaji ataupun dari partisipan atau ada ditunggu pertanyaan ketiga kemudian 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 Terima kasih. 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 Mungkin Bapak ada yang bisa ditambahkan. Sudah betul ya. Jadi tidak ada perbedaan sistem peredaran darah ikan laut dan ikan air tawar. Jadi sama, sistem jantung sama, sistem pembuluh darah sama, sistem limpa juga sama. Intinya sama, tidak ada perbedaan, mungkin yang nanti yang membedakan adalah mekanisme ekskresi, mekanisme ekskresi yang membedakan. Fisiologi ekskresi, tapi secara ekskresi, tapi secara sistem ekskresi dan osmoregulasi. Nanti ini belum ada belum ada kelompok maju, belum ada kelompok maju yang tentang sistem ekskresi dan osmoregulasi. Ya, intinya sama, ya. Bahwa jantung ikan ada dua ruang, ada dua ruang, serambi dan atrium, jantung bersih darah yang sudah dipakai, yang berasal dari tubuh bagian depan dan belakang. Dari jantung lalu melalui bulbus arteriusus, darah mengalir ke insang. Pertukaran gas terjadi di arteri brankialis apren dan arteri brankialis efren di dalam pilamin insang. Lalu, darah melalui ortadorsalis menuju tubuh bagian depan dan belakang. Kemudian sistem pembuluh darahnya sama juga, ada arteri, arteriol, papiler, penula, dan penel. Sama persis, ya. Tidak ada perbedaan. Sudah betul, jia un najah. Aslinya jia pakai yi, ya? Tinggi pak pakai yi. Unnya dipisah dengan jia. Digabung. Oh, digabung, ya. Nanti saya sarankan. Jia un. A dan U digabung, ya. Un najah. Jia un najah, iyalah. Digabung. Ya, oke. Ini setelah itu, Pak. Sudah, sudah betul, ya. Silakan lagi sistem limpatik burung terbang dengan burung tidak terbang. Jangan lupa. Silahkan ada yang mencoba boleh. Terima kasih. Silahkan. Ulun boleh menambahkan sedikit, tapi ulun minta maaf kalau ulun salah paham dari jurnal. Sifat. Mengenai sistem perbedaan antara fisik yang hidup di laut dan di sungai, dari jurnal yang saya dapat ini, perbedaannya itu terdapat pada volume darah, terus cairan volume, cairan ekstraselulernya, kemudian itu tekanan dari sirkulasinya. Jadi lebih tinggi pada ikan air tawar dibandingkan ikan yang hidup di laut. Ya, jadi secara struktural tadi sama, tapi tadi ada mekanisme. Secara fisiologis mungkin ada volume yang berbeda. Sifahabli. Sifah ya, Muhammad Sifah. Ada lagi? Silahkan. Jadi secara aliran, secara struktural, secara faal hubungannya dengan struktural sama, tetapi ada beberapa mekanisme yang berbeda, tadi sudah dikemukakan sifahabli, yaitu volume, apalagi tadi sifah kanan. Cairan ekstraseluler. Volume dan cairan ekstraseluler. Jadi ini hubungannya tentu saja dengan cairan ekstraseluler tadi, sudah saya kemukakan hubungannya dengan osmoregulasi dan ekskresi, karena cairan ekstraseluler itu dijaga keseimbangannya juga berdasarkan pH dan konsentrasi garam mineral. Jadi di dalam mekanisme homeostasis, seluruh fungsi sistem organ itu berada dalam satu kesatuan yang diatur agar cenderung konstan. Sehingga beberapa sistem organ nanti saling mempengaruhi. saling mempengaruhi. Salah satunya tadi, di dalam sistem peredaran darah, ada pengaruh cairan ekstraseluler, ada pengaruh perbedaan cairan ekstraseluler, dan pengaruh volume cairan darah pada ikan yang hidup di laut dan ikan yang hidup di air tawar. Jadi yang masuk di sungai ini mewakili ikan air tawar, dia akan sama dengan ikan-ikan di danau, di kolam, dan sebagainya. Selanjutnya silakan pertanyaan kedua. Terima kasih Sifah Muhammad Sifahabli. Sifah berkurus lagi kah? Selanjutnya sistem limpatik pada burung yang terbang dan burung yang tidak terbang. Ulun izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Nama, name. Nama, lalu anak ilmi, name 18, 10, 10. Lalu anak, name. 18, 10. Ya. Terus? Sebelah. Ya, terus. Sembilan satu, seribu satu, Pak. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Jayet Asropi. Apakah sama sistem limpatik burung yang dapat terbang dengan burung yang tidak dapat terbang? Menurut Ulun, Pak, sistem limpatik pada burung yang terbang atau tidak terbang itu sama saja. Tetapi yang membedakan adalah mungkin proses dari mekanismenya. Mekanisme dari bernafas mungkin, seperti inspirasi dan ekspirasi. Karena burung yang terbang itu atau dikatakan sebagai karinate. Artinya adalah burung yang mempunyai tulang dada. Atau dikatakan sebagai ada yang namanya shark. Shark itu artinya adalah kantung udara dari saykor burung. Di mana dia dapat melakukan inspirasi pada saat ia mengepakkan sayapnya di situ. Mungkin itu saja, Pak. Ya, benar. Lalu, Anang. Jadi, mekanisme secara struktural dan secara fisiologi umum tidak beda umum ya, ingat umum. Secara struktural dan secara fisiologi umum tidak beda. Artinya, peredaran darahnya juga beruang empat dengan sistem sirkulasi, dengan pembuluh sistem pena dan sistem arteri beserta sistem kapiler yang serupa. Cuma bedanya tadi ada pengaruh sistem organ lain dalam hal mekanisme. Mekanisme secara umum serupa, aliran darah serupa. Tetapi yang membedakan mungkin ada pengaruh fungsi faal dari pernapasan. Fungsi faal dari pernapasan yang pertama. Yang kedua, pengaruh fungsi faal dari aktivitas kerja otot-otot saat terbang. Sehingga ada kemungkinan, apa ya, yang membedakan adalah ritme aliran darah. Ritme aliran darah, kemudian struk volume, ritme aliran darah, kemudian struk volume. Struk volume itu volume darah yang dialirkan sekali sepukulan. Sepukulan itu sekali berdenyut. Jadi berbeda, karena perbedaan tadi sirkulasi dan perbedaan aktivitas otot saat terbang. Kenapa? Karena kemungkinan ada perbedaan aktivitas pernapasan dan aktivitas kerja otot, burung terbang dan burung yang tidak terbang. Tetapi, ada tetapinya lagi juga. Pada beberapa burung yang tidak terbang, seperti rea dan burung unta, aktivitas tidak terbangnya rendah, tapi justru aktivitas berlari yang tinggi. Aktivitas berlari yang tinggi. Dengan aktivitas berlari yang tinggi, maka akan ada pengaruh yang serupa dengan struk volume dan ritme peredaran. Ritme peredaran beserta ritme jantung. Nah, itu saja ya. Tetapi pada burung-burung yang mungkin memang aktivitas terbang rendah, aktivitas berlari rendah, mungkin jauh berbeda dalam hal ritme jantung dan volume struk volume jantung. Makanya orang yang itu yang menderita struk, menderita struk itu sebenarnya adalah gangguan di struk volume. Kenapa gangguan di struk volume? Karena pada saat sekali berdenyut, para penderita tekanan darah tinggi, itu volume darah yang dialirkan pada saat sekali berdenyut itu sangat besar dibandingkan dengan denyutan yang tekanan darahnya normal. Dengan volume struk atau volume sekali berdenyut banyak atau besar, efeknya adalah tekanan darahnya juga menjadi sangat tinggi. Sehingga pada sistem kapiler darah yang halus, terutama di pembuluh-pembuluh kapiler di veri-veri, di tepi, seperti di otak yang sangat jauh dari pembuluh darah, maaf, yang sangat jauh dari jantung di otak dengan sistem kapiler yang hanya selapis sel dengan perubahan tekanan darah yang sangat besar ini mengakibatkan sistem-sistem pembuluh darah kapiler di otak pecah. Itu lalu diistilahkan dengan struk. Artinya apa? Mereka menyebutnya hanya dengan menyingkat struk. Sebenarnya struk volume. Struk volume artinya volume darah sepukulan. Sepukulan, mukul itu istilahnya sebenarnya satu denyutan. Sekali berdenyut, sekali berdenyut, berapa volume darah normal. Bagi orang yang tekanan darah tinggi, denyut jantung juga tinggi, efeknya tekanan darah saat sekali berdenyut itu mengeluarkan volume darah yang lebih banyak dibandingkan dengan orang yang normal. Efeknya adalah diikuti dengan tingginya tekanan darah sampai ke sistem kapiler periper pembuluh darah. Seperti kita ketahui sistem kapiler periper pembuluh darah sistem pembuluh darah tepi itu sangat hanya dibangun oleh selapis sel hanya dibangun oleh selapis sel dan peningkatan tekanan darah yang sangat tinggi mengakibatkan pembuluh darah tersebut pecah. Misalnya pembuluh-pembuluh darah di selaput lendir hidung. itu awalnya dulu lalu mimisan. Kemudian yang paling parah yang pecah pembuluh darah di otak. Efeknya lalu struk itu tadi. Begitu pembuluh darah pecah di otak bekuan darah plus pembuluh darah yang pecah merusak sel-sel otak. Rusaknya sel-sel otak ini mengakibatkan sel-sel otak bagian yang rusak ini tidak berfungsi lagi sehingga tak mampu menjalankan fungsi koordinasi dengan baik pada daerah yang pembuluh darahnya pecah dengan sel-sel otak yang juga rusak. yang silakan silakan kalau ada yang lain lagi ada lagi silakan terakhir berapa menit lagi dia dia miknya belum buka sebentar sebentar baterai bapak bapak cari cesan sampai jam 14.40 pak sekitar 33 menit lagi Assalamualaikum Novariani depannya Alivia Alivia Novariani 1810 119120013 200013 0-nya dua kali ya enggak silakan nah pertanyaan ulun itu bagaimana sistem sirkulasi darah dari terhadap hewan-hewan yang misalnya tinggal di tempat-tempat yang ekstrim itu apakah secara fisiologisnya mereka punya fisiologis yang berbeda atau seperti apa itu misalnya hewan yang tinggal di tempat yang panas banget atau yang tempat yang dingin dengan ekstrim ya misalnya di gurun ya di gurun di kutub di kutub di kutub di kutub di lumpur itu pertanyaan ulun silakan yang lain berikutnya terima kasih baik terima kasih Alivia untuk pertanyaan selanjutnya silakan teman-teman moderator izin bertanya silakan perkenalkan nama saya Selvia Naeka Putri NIM 1810 11 92 2005 pada hewan landak ketika terancam dia mengembangkan rambut durinya apakah ini berpengaruh terhadap peredaran darah dan bagaimana mekanisme peredaran darah pada landak tersebut terima kasih Pak baik terima kasih Selvi ini satu pertanyaan lagi kalau masih ada teman-teman yang ingin bertanya bisa disampaikan terima kasih selamat menikmati atau bertanya atau bertanya baru karena baru dua Bapak izin bertanya silakan saya Lila Rahmad Lila Rahmad yang ingin bertanya apakah serangga yang resisten karena pesticida memiliki sirkulasi darah yang berbeda dengan serangga yang normal pada umumnya terima kasih terima kasih Lila terus pertanyaannya Pak mungkin kami butuh waktu dulu silakan ya silakan sementara grup penyaji cari jawabannya mungkin ada peserta yang partisipan yang berusaha atau bisa menjawab silakan yang ketiga apakah serangga yang resisten terhadap pesticida memiliki sirkulasi yang berbeda dengan serangga pada umumnya selamat menikmati silakan silakan kalau ada dari partisipan anggota lain boleh menjawab yang berbeda yang berbeda dengan serangga dengan serangga pada umumnya Lila Lila Lnya 2 silakan dicoba aja dulu ya dicoba-coba aja nanti kita saling melengkapi saling menyempurnakan dicoba aja dulu supaya roomnya tidak sepi selamat menikmati selamat menikmati bapak ulun izin menjawab pertanyaan dari Alipia silahkan Laily ya ini Laily Pak silahkan Laily pertanyaan dari Alipia tadi bagaimana sistem sirkulasi darah pada hewan yang tinggal di lingkungan ekstrim nah disini ulun ambil contoh hewannya yaitu ikan es sirip hitam atau Cainosepalus aceratus yang bisa bertahan hidup di bawah titik beku air di bawah 0 derajat celcius jadi pada ikan ini tidak memiliki sisik tapi memiliki kulit yang tipis dan mempunyai kemampuan paskularisasi nah dimana proses pesiologisnya pemuluh darah baru terbentuk dari pemuluh darah yang sebelumnya sudah ada kemudian ikan ini tidak memiliki gen hemoglobin dan juga tidak menghasilkan sel darah merah sehingga warna dari darah ikan ini yaitu berwarna putih pekat dan juga ikan ini mempunyai jantung yang berukuran besar sehingga ikan ini dapat bertahan hidup di 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 wilayah yang ekstrim mungkin itu saja jawaban dari saya pak ikan apa tadi ya layli bentar ikan ikan es sirip hitam atau Cainanosepalus aceratus pak hidup di daerah yang airnya titik bekunya di bawah 0 derajat celcius titik beku di bawah 0 derajat celcius ya sudah bagus ya layli jadi maksud kita pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban seperti ini ya jawaban-jawaban yang khusus yang kita dapat ya tapi betul-betul sudah ya sudah betul bahwa ada adaptasi struktural namanya ya dan adaptasi fisiologis ada adaptasi struktural dan adaptasi fisiologis adaptasi struktural tadi apa sisiknya tipis tidak bersisik kulit tipis sehingga apa di daerah kulit sistem paskular di daerah kulit membentuk cabang-cabang baru membentuk cabang-cabang baru agar lebih banyak dan lebih mudah menyerap oksigen di daerah dengan air dengan di bawah 0 derajat celcius ingat di bawah 0 derajat celcius tidak pasti beku ya tidak pasti beku dia bekunya pas 0 derajat celcius di bawah 0 derajat celcius dia cair lagi misalnya seperti pada 4 derajat celcius justru polumenya mengecil ya ya polumenya mengecil makanya apa makanya di daerah yang biasanya danau-danau di musim dingin hanya di permukaan yang beku di bawahnya tetap cair ya di bawahnya tetap cair makanya hati-hati terinjak salju di danau maka akan apa pecah saljunya efeknya kecemplung ke dalam saljunya tidak bisa balik ke permukaan yang pecah karena terbawa arus di bawah saljunya nah ya benar ya sudah benar jawaban Laily Najmah beberapa adaptasi tergantung pada adaptasi lingkungannya termasuk tadi adaptasi ya termasuk tadi adaptasi terhadap suhu yang ekstrim adaptasi terhadap kandungan oksigen yang ekstrim juga dan sebagainya disini salah satunya adaptasi terhadap lingkungan perairan di bawah 0 derajat celsius silakan yang berikutnya bagaimana sistem peredaran darah pada lendak ketika lendak mengembangkan durinya tubuhnya saat merasa terancam pak ijin sistem peredaran darah lantak ini silakan mamalia ijin sistem peredaran misalkan ini lho pak sumbernya secara umum aja mamalia kadada lantak kadada apa-apa untuk mekanisme terus nah lantak termasuk mamalia juga ya secara umum memang serupa ya tetapi memang ada perbedaan pengaruh pengaruh apa pengaruh stres merasa terancam ya jadi ini hubungannya ke arah pengaruh stres terasa terancam itu berarti hubungannya dengan peredaran darah jantung dan hormon adrenalin siapa bisa menghubungkan silakan sudah betul ya jawaban dia bahwa secara umum sama secara struktural sama secara fisiologi umum sama tetapi tentu saja ada pengaruh khusus dari efek merasa terancam ada pengaruh khusus dari efek merasa terancam dan pengaruhnya interaktif jadi maksud interaktif ini bolak-balik pengaruh merasa terancam terhadap sistem peredaran itu sendiri dan pengaruh sistem peredaran terhadap rasa terancam jadi pengaruhnya bolak-balik jadi begini secara umum saja secara umum tidak harus landak secara umum tidak harus landak pada mamalia pada mamalia apabila merasa terancam termasuk manusia apabila merasa ada tekanan stres ada tekanan atau stres maka ada usaha untuk menghadapi stres tersebut atau lari dari stres nah pengaruh ini tentu saja bekerjanya hormon adrenalin hormon adrenalin yang dihasilkan oleh kelenjar anak ginjal apabila ada pengaruh tekanan merasa terancam salah satunya atau aktivitas fisik yang di luar kemampuan atau ketakutan psikis nah maka hormon adrenalin yang diproduksi oleh kelenjar anak ginjal meningkat produksinya dan dilepaskan ke sistem peredaran darah karena dia dilepaskan ke sistem peredaran darah maka apa yang terjadi hormon adrenalinnya sendiri mempengaruhi pembuluh darah dan mempengaruhi denyut jantung untuk bekerja lebih cepat denyut jantung untuk bekerja lebih cepat begitu denyut jantung bekerja lebih cepat kemudian pembuluh darah terpengaruh juga dengan dengan kadar adrenalinnya efeknya apa mekanisme aliran darah juga makin cepat dengan mekanisme aliran darah makin cepat dan seterusnya hubungannya dengan volume makin besar kecepatan ritme jantung makin cepat dan sebagainya jadi kalau secara umum sama saja baik secara struktural maupun fisiologis umum tetapi ada pengaruh timbal balik antara produksi hormon adrenalin efek dari merasa terancam atau efek dari ketakutan atau efek dari kerja fisik yang melampaui batas normal lalu hormon adrenalinnya sendiri akan mempengaruhi jantung ritme jantung denyut jantung selanjutnya akan mempengaruhi kecepatan aliran darah dalam sistem peredaran darah jadi pengaruhnya adalah pengaruh terhadap hormon adrenalinnya itu sendiri yang yang tadi pengaruhnya adalah interaktif timbal balik antara hormonnya dengan jantung jantung dengan peredaran darah peredaran darah dengan hormonnya kenapa perlu mempercepat peredaran darah karena supaya efek merasa terancamnya segera diatasi segera diatasi sehingga mungkin makin berani seseorang atau justru makin tidak berani tergantung dari reaksi tubuh masing-masing tergantung dari reaksi tubuh masing-masing dengan hormon adrenalin tadi apakah seseorang tersebut makin berani atau justru makin tidak berani misalnya makin garang suara misalnya saya saat mengajar suara saya makin keras dibandingkan dengan suara tidak saat mengajar berarti saat mengajar adrenalin saya meningkat lebih keras suara saya berarti seseorang yang lebih garang saat pengaruh adrenalin berarti dia menghadapi tekanannya atau justru malah lari dari tekanan tersebut efeknya lari apa pengcontohnya efek lari jadi ke hormon kita tapi tidak apa-apa hubungannya dengan sirkulasi efek lari dari pengaruh tekanan atau stressor tadi adalah bahwa seseorang menjadi makin takut lalu terkencing-kencing kenapa terkencing-kencing karena adrenalinnya sendiri merangsang ikut aliran darah sampai di kandung kencing merangsang kontraksi kandung kencing untuk buang air kecil tanpa disadari ke kulit merangsang kelenjar keringat untuk memproduksi keringat berlebihan ke otak pusing sampai pingsan sampai pingsan atau bahkan yang tidak tidak dapat mengatasinya ada bahkan sampai meninggal jadi efek ini efek stres ini pengaruh adrenalinnya sendiri dan kadang-kadang justru merugikan bisa sampai tadi meninggal dan sebagainya tetapi sebenarnya itu itu semua adalah usaha untuk mengatasi rasa takutnya mengatasi stres yang muncul yang diterimanya termasuk tadi stres fisik tidak hanya stres mental ya sudah yang ketiga silakan apakah serangga yang resisten terhadap pesticida memiliki sistem sirkulasi yang berbeda dengan serangga pada umumnya silakan ayah dicoba dijawab supaya tadi supaya room kita tidak sepi silakan coba jawab pertanyaan Laila Lailika Laila Lila Pak oh Lila ya sorry tapi kan Lila dibatangnya Laila sorry Lila pertanyaan Lila benar ini ada hubungannya dengan sistem peredaran walaupun mekanisme lain kenapa karena salah satu fungsi sistem peredaran apa ayah coba sebutkan tadi fungsi sistem peredaran yang umum aja dulu sistem peredaran darah ada salah satu yang belum disebutkan tadi apa siapa siapa salah satu atau fungsi peredaran darah secara umum yang nanti hubungannya ke pertanyaan Lila silakan sistem perlindungan Pak silakan dijawab siapa tadi ulun Pak silakan kalau menurut ulun Pak lalu ya lalu silakan lalu terus lalu silakan jawab maksud saya serangga yang resisten terhadap pesticida memiliki sistem sirkulasi yang berbeda dengan serangga pada umumnya memang benar ya salah satu fungsi dari sistem sirkulasi ini adalah untuk sebagai sistem perlindungan serangga serangga yang resisten itu adalah serangga yang telah mengalami ada yang dikatakan sebagai mutasi gen atau DNA RNA nya berubah kenapa bisa berubah karena ada berapa faktor mungkin ada faktor adaptasinya adaptasi kemudian lain sebagainya misalnya ada sebuah jurnal yang ulun baca juga Pak masalah resisten serangga ini terhadap peptisida ini misalnya di Amerika mereka mengalami kerugian sekitar 13% apa akibatnya karena serangga-serangga ini mempunyai sistem perlindungan atau dikatakan sebagai yang melindungi dirinya sehingga ia kebal terhadap peptisida tersebut Pak mungkin sekian Pak terima kasih ya hampir sudah sudah dekat silakan hubungannya adalah dengan mekanisme pertahanan tubuh perlindungan tadi istilah lalu ya mekanisme pertahanan tubuh ya karena mekanisme pertahanan tubuh adalah bagian dari sistem sirkulasi mungkin nanti di fisiologi manusia ya kita akan lebih dalam membahas tentang komponen-komponen darah ya di fisiologi manusia kita akan lebih dalam nanti membahas komponen-komponen darah karena memang untuk fisiologi inverter berata memang rada kurang ya nah jadi di dalam sistem peredaran darah itu ya ada mekanisme pertahanan tubuh terhadap bibit penyakit dan benda asing atau protein asing benda asing dan protein asing salah satunya yang asing adalah pesticida bagi serangga kan racun sebenarnya ya dia adalah meracuni sarap ya jadi pesticida sebenarnya meracuni sarap kalau langsung kena sarap tetapi di dalam sistem peredaran darah ada mekanisme antibodi antigen dan antibodi antigennya adalah benda asing bagi tubuh antibodinya adalah zat yang diproduksi tubuh untuk memerangi benda asing tersebut berarti kalau kita kembalikan ke pesticida bagi serangga maka pesticidanya adalah antigen nah berarti secara alami serangganya akan memproduksi antibodi antigen antibodi terhadap pesticidanya jadi begini mekanisme resistensi itu terjadi secara pelan-pelan terjadi secara pelan-pelan sehingga tadi seperti lalu katakan bahwa seolah-olah bukan seolah-olah lalu terjadi mutasi mutasi tetapi mutasinya tidak mutasi yang yang apa ya yang benar-benar mendadak tidak mutasinya tetap pelan-pelan tapi kalau kita sebut sebagai evolusi tidak tepat juga kalau disebut sebagai evolusi tidak tepat juga karena spesiesnya sama berarti mutasi yang terjadi lebih pelan bagaimana ini terjadi yang pertama adalah mekanisme adaptasi terhadap pesticidanya misalnya begini ada seribu serangga dapat serangan pesticida mati 900 nah mati 900 dia enggak mati semua mati 900 karena ada variasi daya tahan tubuh juga mati 900 efeknya masih ada 100 yang tahan terhadap pesticida tersebut lalu tiba-tiba di kemudian hari datang lagi pesticida dengan dosis yang sama pesticida yang menyerang dengan dosis yang sama menyebabkan yang 100 tadi tahan tetap tahan tidak mati tapi manusia kan mikir lagi oh rupanya dosis yang sama tadi menyebabkan serangga yang masih 100 tadi lalu beranak pinak jadi lebih dari 500 kan dia tahan 100 beranak pinak jadi lebih dari 500 ternyata kebal terhadap dosis yang sama lalu apa yang terjadi ditingkatkan dosisnya ditingkatkan dosisnya dua kali lipat semprot lagi dengan pesticida yang dosisnya dua kali lipat apa yang terjadi yang terjadi dua kemungkinan kemungkinan pertama ya tadi sama bahwa ada serangga serangga yang tahan dengan dosis yang dua kali lipat kenapa karena tadi dia membentuk antibody terhadap antigen yang baru datang atau secara genetik dia memang lebih tahan terhadap pesticida dari yang 500 dari beranak pinak 100 tadi ternyata 400 yang mati tetap 100 lagi yang hidup atau 50 aja yang hidup yang 450 mati tapi yang 50 ini memiliki kekuatan yang lebih resisten terhadap pesticida dengan dua kali lipat dosisnya tapi apa yang terjadi manusia tidak berani meningkatkan dosis lebih tinggi lagi karena melampaui nilai ambang batas terhadap daya dukung lingkungan untuk kesehatan manusia sendiri efeknya ada serangga serangga yang 50 tadi berkembang biak terus jadi seribu lagi yang tahan terhadap pesticida yang dosisnya dua kali lipat kalau serangan baru lagi dengan pesticida yang sama tidak mempan lagi karena resisten bagaimana mengatasinya mengatasinya adalah dengan pesticida jenis baru pesticida jenis baru dengan pesticida jenis baru yang tadi resisten terhadap pesticida A jenis baru misalnya B semprot lagi dengan pesticida B banyak lagi matian dengan mekanisme yang sama mungkin sisa 50 atau mungkin sisa 25 tapi 25 ini nanti tahan dengan 25 berkembang biak lagi banyak lagi tahan terhadap dosis pesticida B lalu ditingkatkan lagi dua kali lipat masih ada yang tahan beranak pinak lagi ditingkatkan lagi tiga kali lipat masih ada yang tahan beranak pinak lagi intinya adalah dalam mekanisme sistem hubungannya dengan sistem sirkulasi adalah terbentuknya antigen terbentuknya antibody terhadap antigen antibody mungkin sistem kekebalan tubuh yang berhubungan dengan sistem peredaran kalau pada mamalia dan manusia sistem sel beta sel T dan sel B sistem sel T dan sel B yang dihasilkan oleh di dalam sistem peredaran darah makanya kalau menggunakan obat nyamuk di rumah jangan merek yang sama diganti kenapa harus diganti kenapa karena setiap merek obat serangga itu untuk merantas nyamuk di rumah itu beda-beda kandungannya jadi obat serangga merek B itu beda kandungannya dengan obat serangga merek A beda kandungannya dengan obat serangga merek C beda kandungannya dengan obat serangga merek D jadi artinya apa kalau di rumah menggunakan semprotan serangga itu merek B terus akan resisten dia terhadap merek B tadi nanti sebulan-bulan ganti lagi dengan merek A sebulan-bulan ganti lagi dengan merek C sebulan-sebulan nanti baru balik lagi baru balik lagi intinya apa menghindari atau mencegah resistensi dengan mengganti merek karena setiap merek biasanya coba kalau nggak percaya Anda bandingkan ke supermarket obat-obat serangga itu lihat komposisi pasti beda kandungan tiap merek obat serangga mungkin itu saja hubungannya dengan pertanyaan lila resistensi terhadap pesticida hubungannya dengan sistem peredaran adalah sistem antigen dan antibody yang dibentuk oleh sistem peredaran darah sampai akhirnya ada yang adaptif lalu resisten terhadap obat serangga tadi tapi tentu saja ada juga yang mati kenapa karena tidak tahan atau tidak adaptif terhadap obat serangga yang diberikan tetapi mekanisme resistensi itu juga terjadi pelan-pelan pelan-pelan tidak efeknya adalah mutasi gennya adalah sebenarnya bukan berubah gen berarti populasi gen baru yang resisten yang dominan di alam populasi gen-gen yang resisten yang dominan di alam pada saat terjadi resistensi tetapi mekanisme mutasi itu sendiri juga bisa terjadi pada yang awalnya tidak tahan lalu pelan-pelan mutasi gen jadi tahan terhadap pesticida jadi ada dua jalur mekanisme resistensi jalur mutasi gen yang semula tidak tahan lalu pelan-pelan ada gen-gen yang tahan atau jalur yang memang ada varian-varian serangga yang mampu membentuk antibody dari antigen obat serangga tersebut ya ada dua jalur memang ya mungkin itu aja dulu ya waktunya juga sudah mepet lewat 5 menit lagi lewat semenit silahkan ditutup terima kasih kepada bapak dan teman-teman sekalian atas tambahan dan jawabannya kami tutup mungkin terima kasih dan mohon maaf apabila kami terdapat kekurangan dan kesalahan karena maksudnya sudah habis sampai tutup sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wassalam warahmatullahi wabarakatuh demikian tadi perkulian kita hari ini tentang sistem sirkulasi kita lanjutkan minggu depan dengan kelompok 7 hari ini kelompok 6 ya sistem sirkulasi secara fisiologis ya karena mata kuliahnya fisiologi hewan ya ini rekaman ini nanti saya upload di youtube kalau ingin memperdalam lagi atau mengulang lagi materinya ya bisa bisa buka youtube saya kaskul darmawi ya hanya ya tadi hanya untuk memperdalam atau memperkuat ya stimulus belajar kita ya saya akhiri pertemuan kita hari ini salah hilapnya mohon maaf kurang lebihnya minta ridho wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh bertemu terima kasih bapak semoga sukses semua bapak izin and meeting for all selamat menikmati